bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya muhammad ilmiyakim pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang suhu dan kalor bagi saya materi ini itu adalah materi yang cukup mudah dibandingkan materi-materi fisika yang lainnya Oke sehingga bagi teman-teman yang ingin memahami materi ini harapan saya agar bisa menonton video ini hingga berakhir agar teman-teman pemahamannya tidak setengah-setengah Oke video ini saya upload ke dalam channel YouTube saya dengan nama channel video ilmi silahkan teman-teman bisa mencarinya bagi teman-teman yang menyukai video ini silahkan juga subscribe guna mendukung berkembangnya channel YouTube ini Oke langsung saja kita masuk ke dalam materi kita awali dengan suhu apa itu suhu suhu itu sama dengan temperatur adalah derajat panas atau dinginnya suatu zat jadi suhu itu juga termasuk besaran dalam hal ini besaran pokok Oke alat ukur suhu itu adalah termometer dalam termometer itu ada empat skala yang kita semuanya tahu ada sekala Celcius reamur van Reinheid dan Kelvin disini juga saya tunjukkan ya untuk Celcius sekala terendahnya atau titik beku airnya itu adalah 0 derajat titik titik airnya itu adalah 100 dan untuk yang reamur titik terendahnya atau titik beku airnya itu 0 dan titik titiknya itu adalah 80 dan seterusnya ini sudah saya tunjukkan secara jelas nah bagi teman-teman ya untuk mengkonversi itu ada cara mudah biar mudah yang mengingat yaitu tengah kurangi bawah per atas kurangi bawah artinya bagaimana jadi tengah kurangi bawah DC kurangi 0 per atas kurangi bawah 100 kurangi 0 sehingga didapatkan persamaan persamaan seperti ini ya dan juga untuk yang reamur sama tengah kurangi bawah berarti tr-0 per atas kurangi bawah berarti 80 kurangi 0 sehingga didapatkan persamaan seperti ini itu ya terus untuk yang keren head sama berarti tengah kurangi bawah tf kurangi 32 per atas kurangi bawah berarti titik 212 kurangi 32 sehingga didapatkan persamaan seperti ini oke untuk yang Kelvin tengah kurangi bawah berarti T Kelvin temperatur Kelvin eh sorry termometer Kelvin dikurangi 273 per atas kurangi bawah 373 kurangi 273 sehingga didapatkan persamaan seperti ini oke ya faham ya nah selanjutnya kita sederhanakan yang yang namanya dibagi 0 tidak ada artinya sama halnya TC per 100 sama untuk yang reamur ya T ini eh saya singkat dari termometer ya untuk yang termometer reamur karena dikurangi 0 itu tidak ada artinya yang sama halnya ditulis TR per 80 oke ya untuk yang Fahrenheit TF min 32 per 212 dikurangi 32 sama dengan 180 oke ya untuk yang Kelvin ini yang atasnya sama yang bawahnya dikurangi sama dengan 100 oke ya selanjutnya selanjutnya semua kita semua kita eh sorry semuanya kita kali 20 sehingga 20 dibagi 100 berapa oke betul 5 gitu ya 20 dibagi 80 sama dengan berapa betul 4 20 dibagi 180 9 20 bagi 100 5 nah ini bersamaan yang sering teman-teman temui di dalam buku-buku nah ini juga yang menjadi dasar untuk kita bisa mengkonversi dari skala satu ke skala yang lainnya yang semua ini berawal dari tengah kurangi bawah beratas kurangi bawah beratas kurangi bawah tapi bagi teman-teman kalau mengkonversi dalam soal tidak diketahui eh atau biasanya itu termometer X gitu ya kita tidak bisa menggunakan eh mengkonversi ini yang kita sudah temui ini tadi jadi kita harus dari awal tengah kurangi bawah beratas kurangi bawah kecuali kalau 4 termometer yang sudah kita bahas ini kaya faham ya ke lanjut ke contoh soal nah ini saya beri contoh soal misalkan disini ada termometer X ya kita nggak tahu disini termometer X di luar dari 4 termometer skala yang umum ya dengan diketahui titik tertingginya 120 titik terendahnya 20 dan digunakan secara bersamaan dalam pengukuran menggunakan satunya itu termometer Celcius nah pada saat di termometer X itu menunjukkan angka 40 berapa di termometer Celcius nah ini yang ditanyakan dalam soal ini sehingga kalau disini tidak eh ada ya artinya tidak di luar dari sekempat sekala ini maka kita menggunakan cara awal yaitu tengah nah kurangi bawah berarti 40 kurangi 20 per 120 per eh sorry 120 kurangi 20 jadi bersamanya seperti ini itu ya sama dengan untuk yang Celcius berarti termometer Celcius kurangi 0 100 kurangi 0 oke ya kita sederhanakan jadi ketemu 40 kurangi 20 20 120 kurangi 20 100 dan untuk yang Celcius karena semuanya dikurangi 0 jadi tidak ada artinya sama halnya ditulis DC per 100 nah ini cara lama ya menggunakan perkalian silang perkalian silang berarti 100 kali 20 dan 100 dikali TC sehingga 20 kali 100 ini sama dengan 2000 ini tetap sehingga 100 nya pindah artinya dibagi atau cara mudahnya ini 0 ya 0 nya ada 2 tinggal dicoret 2 sama dengan 2 bulu oke gitu ya Nah ini cara cepatnya tadi karena disini kan sama bawahnya sama-sama 100 ya langsung dicoret sehingga langsung ketemu jawabannya TC sama dengan 2 bulu gitu ya kalau bawahnya sama oke ya faham ya sangat mudah sekali untuk materi suhu ini kita lanjut ke kalor nah apa itu kalor kalor itu adalah bentuk energi yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah secara alami kalau ada pengaruh dari luar bisa saja dari suhu rendah ke suhu tinggi tapi kalau secara alami namanya kalor itu adalah energi yang mengalir dari tinggi suhu tinggi ke suhu rendah oke ya Nah dalam kalor itu nanti ada dua jenis ya kalor jenis dan kalor latin kalor jenis itu lambangnya C kecil untuk kalor latin itu L besar apa itu kalor jenis kalor jenis itu adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu tiap satu kilogram sebesar satu derajat celcius sehingga dari penjelasannya kita bisa ambil persamaan rumusnya C sama dengan kalor itu lambangnya Ki besar ya di kalor yang diperlukan untuk menaikkan tiap tiap itu per satu kilogram masa sebesar satu derajat celcius itu adalah delta T perubahan suhu oke ya Nah sekarang untuk yang kalor latin apa yang membedakan kita coba perhatikan untuk kalor latin itu adalah kalor yang diperlukan untuk merubah wujud zat tiap satu kilogram ya jadi bisa ditarik sebuah rumus L sama dengan Ki kalor ya yang diperlukan untuk merubah wujud zat tiap berarti per satu kilogram masa berarti Oke apa kira-kira yang membedakan jadi kalau kalor jenis dia ada pengaruh suhu jadi coba lihat di sini dari rumusnya kalor jenis itu sama-sama ada Ki M di sini juga ada Ki dan M tapi di kalor latin itu tidak ada delta T karena di sini tidak ada perubahan suhu paham ya itu yang membedakan antara kalor jenis dan kalor latin Nah untuk rumusan C sama dengan Ki per M kali delta T ini bisa saya rubah menjadi Ki sama dengan M C kali delta T tinggal memindahkan ruas saja ya M kali delta T dipindah kiri ya ke ruas ke ruas sebelah kiri sehingga Ki sama dengan M C delta T nah ini saya tunjukkan cara mudah mengingat menggunakan cara pintar dengan istilah mecetak M C kali delta T gitu ya Nah sama untuk kalor latin ketika saya rubah menjadi Ki sama dengan M kali L ya M nya pindah ruas ke sebelah kiri ke sebelah kiri Oke ya ini cara mudahnya untuk membedakan kalau kalor jenis seperti tadi itu tidak ada sorry ada perubahan suhu sedangkan kalau kalor latin tidak ada perubahan suhu Oke ya paham ya Nah selanjutnya kita akan mempelajari tentang grafik perubahan kalor Nah bentuknya seperti ini jadi dari penjelasan saya barusan kalau ada grafik kenaikan berarti dia menggunakan kalor jenis atau Ki dalam hal ini Ki satu itu menggunakan M C delta T Nah kalau dalam kasus Ki2 disini tidak ada kenaikan grafik berarti tidak ada perubahan suhu menggunakan kalor latin M kali L dan seterusnya oke ya disini kalau tidak ada perubahan suhu berarti di sini ada perubahan wujud zat namanya melebur berarti nanti di sini ada kalor lebur ya di sini ada menguap berarti dia menggunakan kalor uap ya rumus untuk mencarinya menggunakan kalor latin nah ini diperjelas ya kalor di setiap proses untuk Ki1 menggunakan mencetak karena diam ada kenaikan suhu maka menggunakan kalor jenis Ki2 menggunakan kalor latin M kali L karena dia melebur ada perubahan wujud sehingga tidak ada perubahan suhu Ki3 nya sama menggunakan mencetak cuma disini yang perlu saya jelaskan tolong diperhatikan apa bedanya Ki1 dengan Ki2 Ki3 kan sama-sama menggunakan mencetak jadi yang membedakan di kalor jenisnya C nya disini kalau di Ki1 menggunakan kalor jenis S kalau di Ki3 menggunakan kalor jenis air jadi C air kalau di Ki3 kalau di Ki2 menggunakan C S karena grafik Ki1 di bawah 0 derajat itu adalah bentuk zatnya itu adalah S dan untuk Ki3 karena di atas 0 derajat berarti kondisinya air oke ya paham ya? oke langsung kita ke contoh soal misal berdasarkan grafik di bawah tentukan banyaknya kalor yang dibutuhkan 300 gram es nah ini nanti perlu dirubah ke kilogram kenapa? karena yang jadi patokan disini kalor jenis atau kalor leburnya disini kan kalor jenis dan kalor lebur menggunakan satuan kilogram sehingga masa disini harus dirubah ke kilogram paham ya? ini yang jadi tanda atau kalau saya mengistilahkan yang jadi patokannya disini ya kalor jenis atau kalor lebur kalau disini menggunakan kilogram berarti masanya harus kilogram oke ya nanti dirubah ke kilogram kita lanjut dalam proses ABC berarti dari sini tda, b, c berarti nanti kita mencari Ki1 dan Ki2 jika diketahui kalor jenis sekian dan kalor leburnya sekian oke ya yang diketahui apa saja ini tadi masanya ya gram dirubah ke kilogram berarti tinggal dibagi seribu oke ya CS nya 2.100 kalor latinnya 336.000 kalor latin dalam hal ini kalor lebur es ya oke yang ditanyakan proses jadi berapa kalor yang dibutuhkan dalam proses ABC berarti dari titik ABC oke ya kita cari satu persatu Ki1 kita cari Ki2 kita cari baru kita zoom belakang oke untuk Ki1 atau KiAB proses AB karena dia ada kenaikan grafik ada perubahan suhu maka dia menggunakan kalor jenis MC delta T atau mencetat tadi oke ya masukkan masanya 3 CS nya itu 2.100 delta T itu T2 min T1 sehingga 3 x 2.100 sama dengan 6.300 T2 nya berapa ini coba prosesnya berarti ini T1 ini T2 T1 nya negatif 10 T2 nya 0 sehingga dimasukkan 0 kurangi negatif 10 T2 nya negatif 10 oke ya sehingga negatif ketemu negatif hasilnya positif 10 x 6.300 sama dengan betul tinggal 6 B01 ya 63.000 oke ya kita sudah ketemu untuk kalor Ki1 nya kalor dari proses A ke B selanjutnya kita mencari kalor dari proses B ke C karena dia tidak ada kenaikan grafik tidak ada perubahan suhu maka yang digunakan kalor jenis M x L sehingga kita masukkan M nya 3 L nya 336.000 sehingga kalau dikalikan sama dengan betul 1.800.000 oke ya kita sudah ketemu tinggal kita jumlahkan hasilnya 63.000 ya Ki1 ditambah Ki2 atau KiAB ditambah KiBC sehingga sama dengan berapa betul 1.071.000 Joule ya satuan untuk kalor karena kalor itu adalah jenis energi maka satuannya Joule nah ini kalau kita sederhanakan kita rubah ke kilo Joule tinggal dibagi seribu jadi kadangkala kalau soal jenis pilihan ganda di pilihan gandanya itu satuannya kilo Joule berarti kita tinggal ganti ke kilo Joule tinggal dibagi seribu gitu ya paham ya sangat mudah sekali untuk materi suhu dan kalor ini insya Allah teman-teman saya yakin bisa memahami oke ya cukup sekian video dari saya sekali lagi bagi teman-teman yang menyukai video ini silahkan subscribe dan like dan juga share oke ya semoga bermanfaat terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati